Oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke seneng sekali bisa berjumpa sama kawan-kawan nih Selamat datang di Perspektif Sosiologi Selamat datang di Dialog Diskusi Ala Sosiolog Hari ini saya kedatangan dua tamu yang istimewa Saya kenalin dulu nih yang pertama Tehrika Dilawati ya Beliau ini adalah mahasiswa tingkat 2 Mahasiswa Magister ya S2 di UIN Jurusan Studi Agama-Agama ya Tehrika Iya betul Oke yang kedua Ini Kang Muhammad Ageo ya Saya panggilnya Ageo aja ya Oke oke Kang Ageo ini mahasiswa S1 Sosiologi di UIN Sunan Gunung Jati juga ya Betul Kang Ageo? Betul sekali Kita akan ngobrol-ngobrol nih hari ini Ngobrolin banyak hal ya tentunya Cuman temanya kita punya tema tersendiri sebetulnya Tapi kita akan ngobrol-ngobrol lah Ngobrol-ngobrol santai gitu Oke Saya ke Tehrika dulu lah ya Tehrika itu seorang YouTuber ya Videonya sudah banyak ditonton Ribuan ya Ribuan Mantap Sudah ditonton oleh ribuan gitu ya Dan kerja juga ya Kerja sebagai guru di MI ya Teh ya Iya betul Dan beliau juga S2 juga ambil SAA Yang menariknya Tehrika ini selain YouTuber Beliau juga S1 nya SAA juga ya Teh ya Di UIN ya Oke Terus Kang Ageo Kang Ageo itu seorang pendaki ya Siap Kang Seorang pendaki gitu Oke lah Saya ke Tehrika dulu lah Teh Gimana sih Ya boleh lah bicara sedikit soal pengalaman Kok bisa lanjut S2 Terus info yang saya dapet Pas sidang S1 nya itu sudah mulai online ya Gara-gara pandemi gitu Terus Akhirnya masuk Dan sekarang kuliah online lagi gitu Kira-kira Apa yang bisa diceritakan dulu nih YouTuber dulu atau Kuliah dulu nih YouTuber dulu Mungkin Kuliah dulu ya Karena Berkaitan Dan ke YouTube nya gitu ya Ya boleh lah Cerita soal YouTube dulu Teh lah YouTube Karena saya berangkat Untuk mengundang Tehrika juga Dari Dari YouTube dulu gitu YouTube yang Ya lumayan banyak Banyak Inspirasinya Banyak pembelajaran yang bisa kita Kita apa Kita peroleh gitu Gimana Jadi Dari YouTube dulu mungkin Teh Boleh Teh Ya boleh Ya Mungkin untuk YouTube gitu ya Karena Sebetulnya Awal mula Kenapa saya ingin membuat channel YouTube Karena kan Kemarin Pandemi Sekitar bulan Maret gitu ya Pandemi Dan memang Di bulan tersebut Saya sedang Menulis Kripti gitu Dimana kita Stuck gitu ya Penelitian Stuck Terus juga Kuliah-kuliah Sekolah-sekolah juga Daring Terus juga Kayak gak ada kerjaan Gitu ya Harus Kalau ada di rumah Gitu-gitu Harus Pemain Sedangkan Teman-teman yang Di Mahasiswa Akhir Biasanya kita sering Bingung gitu ya Ya betul Kita Biasanya sering Diskusi tentang Ketikian Terus kita bingung Harus tanya ke siapa Sedangkan Kalau tanya ke dosen kan Ya Gitu ya Kadang ada Balasnya itu Respon Kadang juga ada yang slow Gitu Lalu Saya itu berpikir Ya udah deh Gimana Biar Efektif gitu ya Karena banyak banget Teman-teman yang nanya Mungkin Ini juga akan Berhubungan dengan Ketika saya Tidang skripti Kebetulan Di bulan April Dan di bulan April itu Memang Pandemi itu lagi hangat-hangatnya Betul Lagi Bebeng Ya betul banget Nah setelah itu Mungkin Saya Kebetulan Mahasiswa yang Agak cepat gitu Dibanding yang lain Jadi Berapa tahun Teng lulus Kalau dihitung Tiga tahun Delapan bulan Kamu Yang di bulan April Gitu Nah kebetulan Setelah itu Teman-teman tuh Pada nanya gitu Rika ini Caranya gimana ya Terutama kan Pakai referensi Manager ya Yang memang Itu mungkin ada Orang-orang yang Sudah kenal Terus ada orang-orang yang Belum tahu Tentang manager itu Seperti apa Terus Gimana sih Aku bimbingan skripsi Biarnya kalau mau Chat ke dosen pembimbing Kan bingung ya Betul Ya betul Kadang kalau gak Ke dosen pembimbing Juga kayak Ke dosen gitu Untuk memberitahu Izin atau dan lain sebagainya Gitu kan Kita kadang suka kikup Gitu harus Seperti apa Jadi Teman-teman tuh nanya Gimana ya cara Chat dosen pembimbing Nah ternyata Ketika Ya udah gimana ya Biar langsung aja gitu Jadi Biar Biar gak pada nanya lagi Gitu ya Iya betul Jadi ketika ada Satu orang yang nanya Terus Ya udah Aku kirimin aja Video aku Gitu Nanya Aku mau persiapan sidang Nanti saya Sidang tuh disanyain Apa aja ya Dosen pembimbing Dosen pembimbing Itu nanya Apa aja ya Gitu Kalau misalkan Kita mau sidang skripsi Kan Kalau misalkan Dijelasnya secara rinci Panjang tuh ya Betul Belum tentu Penelitian saya Dan penelitian Temen yang tanya itu Sama gitu Jadinya Ya udah Saya bikin Apa ya Beberapa pertanyaan Yang memang gitu Umum Sering ditanya Kalau saya buat videonya Dan saya share Ke teman-teman gitu Jadi kan Apa ya Ketika pandemi Mungkin Sebagai seorang guru Agak sibuk gitu ya Jadi ketika ada teman-teman Karena kan kita harus Bikin mode Pemberajaran Daring Dan lain sebagainya Jadi ketika ada teman-teman Yang tanya Karena inginnya Mungkin pas respon Ya apalagi ketika Mengbrow inskripsi itu Semangatnya Menggebu-gebu gitu Karena pengen cepat lulus Dan lain sebagainya Nah Lalu saya kirimkan saja Gitu videonya Jadi ketika teman-teman yang nanya Yaudah kamu tonton dulu aja Videonya Setelah tonton video Kalau ada beberapa hal Yang perlu ditanyakan Langsung aja Tanyain gitu Oke Jadi Terika itu berangkat Ke Youtube itu Memang Apa ya Mau menyelesaikan Ya Mau menyelesaikan masalah juga ya Buat Teman-teman Terika sendiri ya Gitu ya Di kampus Jadi keuntungannya dua kali ya Yang pertama bisa ngebantu orang Yang kedua Youtube-nya jadi banyak yang nonton Kan Dan ternyata Ternyata kaget banget ya Padahal cuman Ya mungkin Sepele ya Gitu menurut Saya tuh Cuman kayak bikin tutorial Bikin PPT Kan setiap orang juga Bikin PPT Terus juga Cara chat dosen pembimbing Apalagi yang kemarinnya Sempat Di-share Oleh winofficial Tentang Unboxing Saya nonton deh Saya nonton Itu Itu sangat kreatif banget Lumayan banyak gitu Filmnya Bener sih Oke Oke Bener ya Jadi Ya ini Apa penting Penting juga ya Memanfaatkan media Yang ada Khususnya Youtube Yang Ya ini juga Sesuatu hal yang harus dikuasai oleh milenial Gitu Oke Saya tangan dulu lah Keterika Sekarang saya mau ke Kang Ageo dulu nih Boleh Kang Pailani Mau menanyakan apa Sip Nah Oke Saya mau mulai Dari Kang Ageo Dari Medsos lah Dari Instagram ya Saya Kemenin itu Ya Apa ya Stalking Stalking IG-nya Kang Ageo Kenapa saya bilang Kang Ageo itu pendaki Karena postingannya Di gunung semua Itu mayoritas kan Bener kan Iya Iya Salah Salah satu postingan yang Menarik Yang ada captionnya itu Kurang lebih Apa Narasinya kayak gini Di captionnya itu IPK dan Apa Dan Lulus cepat IPK dan nilai Tidak menentukan Kesuksesan Nah Itu Jadi Maknanya itu Apa itu Maksudnya itu Kang Ageo itu Ya karena kan Saya lihat Mahasiswa sekarang tuh Selalu Mengejar-ngejar Nilai dan IPK Padahal yang IPK dan nilai itu Kalau misalkan Tidak ada manfaatnya Tidak ada Ilmu yang didapat Ya percuma gitu Kang Betul Betul Bisa dengan melakukan Cara apapun Bisa gitu Bisa dengan Contek ataupun Apapun itulah Bisa membeli nilai juga Sangat lumrah Untuk sekarang Bener Itu kan Tapi bagi Kang Agau IPK itu penting gak sih Atau Gimana Atau Eh sudah aja Ngalir aja gitu Santuy aja Biarin aja gitu Nah kalau saya sih Santuy aja sih Kang Karena Yang penting kita udah usaha Tidak ihtiar Selebihnya ya kita serahkan Walaupun IPK saya kecil Ataupun Kurang lah Mudah-mudahan sih Tergantung usaha kita kan Usaha tidak Mengkhianati hasil Sepakat Mau gimana Kita pengen Mendapatkan IPK gede Tetapi Usahanya kurang gitu Tercuma kan Kayak gitu Kang Oke bener Jadi gak terlalu bermasalah sih Bagi saya Kalau Berarti Kau Tipe-tipe yang gimana nih Mahasiswanya Tipe-tipe yang Kalau saya sih Orangnya santuy kan Yang Yang pasti bukan Tipe kupu-kupu Kuliah pulang Kuliah pulang kan Walaupun santuy Tapi pasti Gitu Kang Ada ini ya Ada target Yang harus diraih ya Nah betul Akbar Tahulah Karakter aku Seperti apa Sip Mantap Tapi selain di Instagram Kang Agel Punya message lain Youtube Facebook Youtube Cuman Tugas doang sih Kang Tugas online gitu Iya Jadi gak diseriuskan Oh mantap Oke Satu pertanyaan lagi lah Kang Agel Soal mendaki itu Gimana itu Hobi atau gimana itu Nah kalau mendaki itu Hobi sih Kang Maksudnya Jadi awalnya tuh Saya Ingin mencoba gitu Melihat teman-teman Dari SMA Ada yang dari SMP Ataupun SMA Kok Capek-capek mau sih gitu Bawa karir Bener ya Kayak Karir kayak segeri kulkas Tapi pada mau gitu Anjir Bener-bener Pasti yang dikejar Pasti yang dikejar Padahal kalau udah nyampe Padahal kalau udah nyampe gunung B aja kan Biasa aja kan Nah Nah itu Kalau menurut saya pribadi Pas saya coba Gimana Saya pengen kan Penasaran Ya udah Ikut tuh bulan apetan Kemarin kalau gak salah Baru mulai mendaki itu Ke gunung gede Sama teman-teman kampung Oh Gunung Oh gunung gede Gunung gede yang di Ya gunung gede Yang di ini Canjur Oh iya Disitu Nah saya memutuskan Untuk ikut Sama teman-teman kampung Sama teman jurusan Beda kelas doang sih Oke Tapi Jadi makna naik gunung Tua apa sebetulnya Kalau menurut Untuk Untuk Misalkan kita lagi Ada suatu kepenatan Dalam hidup Masalah Itu tuh Bisa tersalurkan Bisa membuat kita Relax itu Di gunung sih Gunung gitu Dan kebetulan Dan kebetulan Dan kebetulan saya tuh Lagi Disitu tuh Ada Suatu masalah Dalam hubungan Percintaan lah Oh Yang cukup lama juga Cukup lama juga Dua tahun Lima bulan lah Pacaran Udah kayak Kredit motor sih Kan Buang-buang Waktu Buang-buang Sebenernya Ngapain Ngapain gitu ya Naik gunung gitu Nastalye coba Kan Yaudah Oke Mutuskan Naik gunung Sama teman-teman Awalnya sih Sempet Sempet ngeluh gitu Ih Kok berat ya Ternyata Bawa logistik Bawa ini Bawa itulah Berat Tapi Setelah di perjalanan Kita happy Saling ngobrol Ini itulah Itu tuh Kerasa banget gitu Pertamanan kita tuh Kayak keluarga banget tuh Disitu Diselah perjalanan gunung Sampai Pulang Jadi Sampai Pokoknya Kerasa Kerasa Emang capek Tapi Pas setelah Sampai puncak Sampai Melihat indahnya Pemandangan ya Itu tuh Gak ada deh Rasa capek Gak ada duanya gitu Bener Rasa capek itu Seketika Hilang sih Kalau menurut saya Oke Jadi Jadi memang pembelajarannya itu Naik gunung itu Apa ya Kesetiakawanan gitu ya Keluargaan Terus Betul Juga Solidaritas Begitu ya Dan Dan satu hal mungkin yang Harus diperhatikan juga ya Bener gak sih Kalau pencinta Apa pencinta Naik gunung gitu ya Pendaki itu memang Mereka adalah orang-orang Yang terdepan Dalam menyadari Kondisi lingkungan Bumi kita Bener gak sih Kang Bener banget Kang Jadi Saya sendiri nih Masih Disadari waktu itu Sebelum naik gunung Masih sering buang sampah Semarangan gitu Bener-bener Nah Setelah naik gunung itu Melihat teman-teman Pokoknya Lu jangan buang sampah Semarangan Dan ini Jangan itu Dan itu pun Langsung Apa sih Afektif kita Kesadaran kita itu Terbangun gitu Setelah kita turun Dari gunung pun Buang puntung nih Saya misalkan Udah ngerokok gitu ya Kalau di jalan Misalkan langsung Saya matiin Tapi disempan di Dasbar motor tuh Gak langsung dibuang Kemana aja gitu Buang sampah pun Pokoknya harus Ke tempat sampah Gitu sih Bener-bener Ya Bener sih Bener juga ya Yang pasti Harapannya ya Bagi kita-kita yang Ya mungkin Tidak sehobi Sama Kang Agel Ya Apa ya Bisa Bisa memperoleh edukasi Dari mereka-mereka Yang Yang naik gunung Ya Kang Agel Kali-kali lah Nge-vlog lah Gitu Kalau Terus nanti Ya-ya Ada keinginan sih Itu penting Itu penting Harus Harus diabadikan itu Biar Biar kita semua bisa Nonton juga gitu kan Jarang ada Ada anak sosiologi Yang Yang mahasiswa Yang nge-vlog juga kan Betul-betul Oke Pirsa besari lah Nah bener-bener Jangan-jangan Ini juga ya Idola juga Jangan-jangan Iya idola Pasti lah ya Apa Pecinta pendakian Pasti kayak gitu Sip Jadi ngomongin Pendakian nih Oke Kita mulai masuk ke Tema lah ya Yang Iya santai aja Terima kasih Terima kasih.